Halo Sobat Anime, di video kali ini, Petulang Nime akan membahas segala informasi mengenai MC utama kita yang bernama Free Airen dari anime Sousou no Free Airen. Sebelum kalian menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Nah, seperti yang kalian ketahui, bagi kalian yang penikmat anime yang masih mengikuti anime yang sedang tayang, tentunya kalian tidak akan asing lagi dengan yang namanya Sousou no Free Airen. Nah, Free Airen ini memiliki nama asli dari Jepang dapat disebut dengan Furie Airen, namun dia memiliki banyak nama julukan, bahkan disebut nenek tua oleh temannya yang bernama Stark. Nah, bagi kalian untuk menikmat anime Sousou no Free Airen, jelas kalian akan mendapat banyak beritahuah mengenai jenis kelamin dari Free Airen. Namun, dapat dipastikan bahwa jenis kelamin dari Free Airen adalah perempuan, dengan usia lebih dari seribu tahun dengan jenis elf, yang mana Free Airen juga memiliki kelas sebagai penyihir. Warna rambutnya tentunya berwarna putih, dengan warna mata berwarna hijau. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan membahas informasi mengenai Free Airen. Nah, Free Airen ini adalah seorang MC atau protagonis utama dari anime Sousou no Free Airen. Dia adalah seorang penyihir dari parti pahlawan, yang telah melakukan perjalanan bersama pahlawan Himel, prajurit Aisen, dan pendeta Heiter dalam perjalanan mereka 10 tahun untuk mengalahkan Sang Raja Iblis. Yang lucunya, Free Airen tentu mempunyai kepribadian yang sangat unik, yang mana Free Airen memiliki kepribadian yang santai. Akan tetapi, sikapnya yang suka menyendiri membuatnya menjadi misteri bagi beberapa teman dekatnya. Sebut saja dengan Heiter yang berkomentar tentang Free Airen, bahwa mereka sebagai manusia tidak dapat merasakan perasaan dari Elf. Yang mana Heiter di sini tidak dapat menebak perasaan apa yang ada di dalam perasaan si Elf tersebut. Sebagai seorang Elf yang telah hidup setidaknya selama satu milenium, Free Airen memiliki pemahaman yang buruk terhadap waktu. Akan bermanifestasi dalam kebiasaan buruknya, yaitu tidak dapat bangun di pagi hari. Serta ketidakmampuan Free Airen yang lebih dalam untuk memahami bagaimana waktu berlalu bagi seorang manusia. Kita ambil contoh dekatnya saja, antara lain seperti saat Free Airen menjadikan alasan sikap Free Airen yang suka menyendiri, karena dia menganggap waktu yang lama terlalu singkat baginya. Untuk menjalin hubungan yang bermakna, contoh saja saat dia menganggap perjalanan 10 tahun bersama rekan-rekan partinya sebagai hal yang singkat. Dan di sini Free Airen percaya bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang pahlawan Himel, bahkan sampai pahlawan Himel itu meninggal dunia. Akan tetapi setelah pemakaman pahlawan Himel terlihat bahwa Free Airen mengambil keputusan untuk mengenal manusia lebih baik, agar tidak mempunyai perasaan penyesalan. Meskipun pada umumnya Free Airen terlihat tabah, riang, dan sering kurang bijaksana, akan tetapi Free Airen juga memiliki hal-hal yang sensitif secara emosional. Di mana Free Airen sering merasa malu ketika orang lain menemukan deteksi mana miliknya yang terganggu selama sepersekian detik saat mantra diucapkan, Kesalahan umum bagi penyihir magang yang belum bisa diatasi. Di sini Free Airen juga memiliki hal yang sangat sensitif baginya, yang mana terhadap orang-orang yang memanggilnya tua dan menyimpan dendam. Oleh karena itu Free Airen suka menyimpan dendam terhadap Stark, karena melakukannya dua kali. Ketika dia sedang kesal, Free Airen mampu membuat ulah yang bisa mengakibatkan Stark menangis. Selama lebih dari tiga hari menakuti anggota parti pahlawan lainnya. Kembali lagi ke beberapa info yang terlibat kepada MC utama kita yang bernama Free Airen. Free Airen adalah seorang elf perempuan dengan tubuh mungil dengan warna mata hijau dan rambut yang berwarna putih. Yang tentunya seperti kebanyakan elf pada umumnya, Free Airen juga memiliki telinga yang besar dan lancip. Digambarkan bahwa Free Airen mengantakan kemeja hitam putih bergaris serta jaket putih dengan hiasan emas yang diselipkan di dalam rok serasi dengan ikat pinggang hitamnya. Di balik jaket dari Free Airen, dia mengenakan jubah pendek berwarna putih dan emas dengan kerah yang tinggi. Di sini Free Airen juga suka memakai legging berwarna hitam dan sepatu bot coklat serta sepasang anting emas dan warna merah. Diketahui pada dahulu kala, Free Airen membiarkan rambutnya tergerai dan mengenakan gaun putih yang sederhana. Oke, berlanjut ke kemampuan yang dimiliki oleh Free Airen. Di sini, Free Airen memiliki output mana yang sangat besar. Yang mana? Seperti yang telah kita ketahui, jika memiliki output mana yang sangat besar, di sini mampu membuat Free Airen yang tidak terkendali sangat tinggi. Itu terbukti di saat Free Airen memiliki mana jauh lebih banyak daripada aura. Salah satu dari tujuh Iblis Destruction. Selanjutnya, di sini Free Airen memiliki kemampuan lain yang bernama penyembunyian mana. Kemampuan itu Free Airen dapatkan setelah dilatih oleh mentornya, yaitu Flame. Free Airen telah menguasai seni menyembunyikan mana dan menggunakan hal tersebut sebagai strategi penipuan melawan para Iblis. Keahliannya dalam menyembunyikan sesuatu sangatlah luar biasa. Di sini, Free Airen bahkan telah berlatih membatasi mananya begitu lama, sehingga bahkan penyihir berpengalaman seperti aura. Ataupun dengan false, tidak dapat mendeteksi ketidakstabilan dimananya. Hanya beberapa penyihir yang telah mengetahui batasan tersebut. Yang paling menonjol adalah Raja Iblis, yang dapat melihat Free Airen dalam sekejap. Kemampuan berikutnya yang dimiliki oleh Free Airen adalah mantra untuk menghasilkan ladang bunga. Contoh dari kemampuan ini Free Airen tunjukkan di saat Free Airen diajari sihir favorit oleh mentornya. Sihir untuk menghasilkan ladang bunga yang indah, yang memiliki nilai sentimental bagi dirinya. Yang mana Free Airen bahkan mampu memilih bunga apa yang tumbuh selama dia pernah melihat bunga itu sebelumnya. Free Airen bahkan ingin menghindari penggunaan mantra ini dikarenakan memunculkan kenangan tentang mentornya yaitu Flame. Kemampuan berikutnya yang dimiliki oleh Free Airen adalah kemampuan analitis. Di sini kita diperlihatkan bahwa Free Airen sangat mahir dalam menganalisis sihir dan melawan. Lawannya dikarenakan hal itu berlaku bahkan pada sihir yang digunakan oleh tujuh orang bijak penghancur yang dikatakan menentang semua kecerdasan dan akal sehat. Seperti yang telah diperlihatkan, Free Airen bahkan telah menganalisis dan melawan sihir yang digunakan oleh dua sage of destruction yaitu Aura, The Guilotin, dan Mah The Old Dorado. Bersama dengan parti pahlawan, Free Airen bahkan juga mampu menerobos penghalang abadi bose yang tidak dapat ditembus. Sebagai informasi tambahan, Free Airen atau nama MC utama kita memiliki nama atau sebutan yang sama dalam bahasa Jerman yang berarti membeku. Nah sekian informasi mengenai MC utama kita yaitu Free Airen dari anime Showson of Free Airen. Bagi sobat anime yang ingin support channel petual anime dapat sawer petual anime melalui link sawernya di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal makata sayang, kalau kata petual anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime ke sekian kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!